Terkait bebasnya Polikarpus, Kontras mendesak pemerintah menuntaskan kasus pembunuhan pundir. Karena bagi Kontras, perintah baru menghukum pelaku lapangan, bukan dalang dari kasus ini. Kepala Bidang Advokasi Kontras, Putri Kanesia, mengatakan meskipun Polikarpus bebas, Kontras terus menagi pemerintah untuk mengumumkan dokumen tim pencari fakta pundir. Pertarihan Negara, kami menyerahkan surat mendorong dan meminta Presiden untuk segera mengumumkan dokumen TPF Munir yang hari ini posisinya ada di istana. Tapi sampai hari ini memang kami belum mendapatkan kejelasan terkait apakah dokumen tersebut akan segera diumumkan atau tidak. Jadi dalam momentum hari ini berakhirnya masa penahanan Polikarpus dan sepekan menjelang 14 tahun meninggalnya Munir, saya pikir ini menjadi satu dorongan penting kepada pemerintah di sisa masa jabatannya dalam satu tahun ini, kurang dari satu tahun untuk menyelesaikan kasus Munir.